Berdasarkan data terakhir dari Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI, angka stunting di Bangka Blitung hanya turun 0,1 persen, yang awalnya 18,6 persen menjadi 18,5 persen pada tahun 2022. Namun kondisi stunting di Bangka Blitung masuk kategori di bawah angka nasional pada 2022, yakni 21,6 persen. Untuk itu pada akhir tahun 2023, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung menargetkan angka prevalensi stunting turun hingga 4,5 persen. Target ini terbilang cukup berat jika tidak ada sinergi dari seluruh pihak untuk menekan angka stunting. Kerjasama yang intensif dan masif serta berkesenambungan terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Mulai dari berbagai instansi hingga perusahaan yang fokus bergerak di bidang pembunuhan gizi masyarakat. Branch representatif perusahaan nutrisi cabang Bangka, Rocky Permana mengatakan, Sudah sejak tahun 2020 hingga kini, pihaknya secara masif membagikan susu gratis kepada masyarakat Bangka Blitung, khususnya kepada siswa sekolah dasar. Dalam satu bulan, kurang lebih 500 kotak susu dibagikan secara gratis kepada siswa sekolah dasar. Dirinya juga mengatakan, program ini akan tetap dilakukan hingga target penurunan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung dapat tercapai. Nah, dari kami sendiri untuk anak usia 1-2 tahun, dan kami juga sering bergerak untuk anak pada masa usia pertumbuhan 6-11 tahun dengan cara memberikan free product nutrisi susu ke sekolah-sekolah SD yang ada di Bangka Blitung. Pada tahun 2023 ini, kami bergerak rata-rata di satu bulan itu ada sekitar 500 anak yang dapat program dari nutrisi dari produk kami ke sekolah-sekolah, begitu juga dari produk untuk ibu hamil. Kami juga sering melakukan edukasi dan cek kesehatan ke posyandu ataupun ke tempat sosial masyarakat lainnya. Lebih lanjut, Roki berharap kontribusi yang dilakukan perusahaannya dapat berdampak besar terhadap pemenuhan gizi anak-anak di Provinsi Bangka Blitung sehingga anak yang merupakan aset bangsa dapat terhindar dari masalah stunting yang dapat menghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bangka Blitung. Dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Blitung melaporkan.